Intro Progres pembangunan ibu kota negara Nusantara ini terus menunjukkan kemajuan yang pesat Adapun saat ini progresnya sudah di angka 51% Artinya sudah lebih separoh ya perjalanan pembangunan ibu kota Nusantara ini Adapun waktu pengerjaannya itu dimulai sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ya untuk tahap pertama Jika dalam pembangunannya tidak ada aral melintang beberapa bangunan akan selesai pada Juli 2024 mendatang Dan bisa digunakan sesuai dengan rencana Sehingga Agustus nanti dipakai untuk upacara kemerdekaan Adapun sejumlah bangunan yang ditargetkan cepat selesai Iyalah Istana Kepresidenan Kemudian Kementerian Koordinator Polhukam Kemenko Perekonomian Kemenko Kemaritiman dan Investasi Serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nah ketika pembangunan proyek ini nantinya selesai Maka satu persatu Presiden Jokowi nantinya bakal memindahkan menterinya ke ibu kota Nusantara Adapun baru-baru ini Presiden Jokowi baru saja ke China ya Meminta Perdana Menteri China Li Qiang untuk mendorong percepatan realisasi investasi negaranya di ibu kota Nusantara ini Presiden Jokowi juga mengharapkan China dapat menyelesaikan rencana penanda tanganan atau MOU Untuk pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara Serta realisasi proyek tenaga angin dan tenaga surya Jadi Presiden mengunjungi China ya Bukan hanya untuk pembangunan ibu kota Nusantara Tetapi juga di daerah kawasannya Seperti kawasan industri hijau ini Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini melaksanakan pertemuan bilateral dengan Li Qiang di Beijing Tepatnya pada 17 Oktober 2023 ini Nah dalam pertemuan itu Presiden mengapresiasi kemitraan strategis konferensif antara Indonesia dengan China Yang berkembang sangat baik dalam 10 tahun terakhir Ada pun Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai kerjasama desain planning antara otoritas ibu kota Nusantara Presiden Jokowi pun memperkenalkan lagi proyek ibu kota Nusantara ini Ia juga mengatakan bahwa proyek IKN ini dapat diselesaikan tahun depan Dan sampai awal November ini sudah ada 21 investor dari dalam dan luar negeri Nah Presiden juga meyakinkan para investor soal penanaman modal di Indonesia adalah pilihan yang tepat Karena mudah dan aman Ia memberikan jaminan soal ini jelang pemilihan umum atau pemilu di tahun 2024 mendatang Terima kasih telah menonton!